Halo Reh selamat datang di channel kacung gaul by Denko Halo guys kembali lagi bersama saya Denny di channel kacung gaul by Denko di apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin Oke di depan kalian ini udah ada beberapa yang dulu Master M ya di sebelum saya review saya akan jelaskan perbedaan Master M itu sendiri Oke guys bicara mengenai sistem pengereman hidrolis di motor ya ada komponen Master M yang berfungsi mengirim tekanan minyak ke kaliper rem saat tuas rem ditarik jadi guys Master M ternyata ada dua jenisnya ya Master M non radial dan Master M radial Master M non radial itu umumnya digunakan di semua motor ya sedangkan radial biasanya part tambahan bawaan atau bawaan mugi alias super baik Nah guys lalu apa bedanya Oke kalian simak baik-baik ya Hai Nah jadi perbedaan Master M non radial dan radial itu terletak pada penempatan posisi piston yang ada berbeda di masternya jadi ini ini yang saya ambil yang eh Master M radial guys jadi posisi pistonnya dengan non radial itu berbeda ini posisi pistonnya nariknya dari atas ke bawah lihat ya Nah gini guys ini yang namanya radial Hai dan untuk non radial penempatan posisinya itu dari samping Hai seperti ini guys pistonnya kalian lihat ya dari samping Hai jadi Master M yang tipe non radial ini guys Hai mempunyai sedikit kekurangan dibanding jenis radial ya ya jadi posisi piston di samping itu bikin tidak searah sama gerakan tuas rem atau jari tangan membuat potensi jadi terbuangnya daya semakin besar ya Hai terbuangnya daya semakin besar beda dengan radial Hai kalau radial dari depan ke bawah ya dari atas ke bawah Hai itu lebih pakem remnya ya kalau non radial dari samping kayak gini hai 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 jadinya rem kurang maksimal ya Hai sedangkan radial kalau posisi piston master radialnya ada di depan ya pasti searah dengan gerakan tuas rem searah dengan gerakan tuas rem dari atas ke bawah jadi daya yang dapat dorongan dari tangan bisa langsung disalurkan oleh piston master remnya dengan begitu pengereman lebih maksimal guys Oke Oke guys semoga penjelasan tadi menambah wawasan kalian ya sehingga saya kalian tahu spare part variasi itu lebih banyak fungsinya ya dan bukan hanya untuk tampilan saja Hai Oke guys jagan review yang satu ini ya Hai yang pertama ini handle master rem rembo ya kiri dan kanan non-radial double tabung kaca guys Oke Oke kita akan mulai dari lubang baut kaliper guys buat lewatnya minyak rem ya yang ada di sini ya Hai ditutup dengan karet sebenarnya tapi karetnya enggak ada tadi gimana ya ntar nah ini dia guys karetnya Hai channel pas nentuk drat dalamnya itu drat kasar ya lalu di bagian mana ya bagian handle guys bagian handle nya ini modelnya halus tapi kotak Hai ya biasanya kalau kotak gini perjalanan jauh itu Hai tangan terasa kram ya sakit Hai karena bentuknya kotak Hai bentuk catnya ini model-model metalik gitu ya Hai dan untuk next bagian setelan rem ya ini bagian setelan rem setelan handle nya ya enggak jauh atau dekat Hai sesuaikan dengan eh kebutuhan kalian masing-masing Hai untuk mengatur lebar handle jauh atau dekat gitu ya hai oke lalu di bagian piston Hai masternya ya ini misalnya cukup tebel Hai jadi untuk em memaksimalkan oli bekerja ya Hai dan piston master m ini non-radial guys ya karena ke samping yang udah saya jelaskan di tadi ya ke sampingnya non-radial Hai Oke lalu untuk bautnya Hai bautnya antara koneksi dengan Hai koneksi dengan tabungnya ini sebenarnya ini nggak baut ya kayak log gitu ya log switch guys ya ini ada klipnya klip lock Hai Oke next itu dari ini kineksi ini apa ini namanya ya switch lampu rem ya Hai dan juga ada soketnya guys Hai kelihatan ya Hai soket lampu rem ya Hai dan di bagian klem stannya ini Hai bautnya L kunci 10 ini ya Hai Oke lalu apalagi ya ini di bagian tabungnya Yes Hai Nih banyak kayaknya Mika ya Hai Mika akral tapi tebel tebel banget dan dilengkapi dua baut itu dan juga ada trademarknya berimbu Hai mantep Hai selanjutnya jadi ini guys Hai dudukan spion nih sebenarnya bisa dicopot ya bisa dicopot dan dipasang mau dipasang di sini atau di tempat lain juga enggak apa-apa Hai gitu ya Hai oh ya guys di bagian tabung ini bisa dilepas ya ada bautnya ini Hai karena untuk eh untuk mengganti sil yang ada di dalam situ Hai barangkali silnya kalau rusak ini bisa dicopot lalu diganti Hai kemar Hai kigas jadi itu aja part-partnya Hai ini yang sebelah kanannya Hai non-radial ya Hai kinex yang sebelah kiri guys ya Hai kiasi ini sebelah kiri ya sama aja sih sebenarnya enggak ada bedanya Hai cuman bedanya ya kiri sama kanan jenis Hai bedanya cuman ini aja hai 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 sama semuanya hai hai lalu ini partnya yang lain ada kunci l-sil yang tadi Hai lalu baut-baut Hai begitu aja Hai dan untuk soal harga ya Hai harganya ini Hai kurang lebih 550 guys jadi bisa kurang dari 550 atau bisa lebih dari 550 dan untuk warna ada tiga macam ya ini warna gold Hai lalu ada warna biru dan juga ada warna merah jadi tiga macam aja warnanya Hai kinex kita akan ke ktc ya Hai Oke guys ini dia yang ktc Hai yang Hai V1 ya single tabung up 105 ya Hai kilasnya aja dari yang sebelah kanan guys Hai sebelah kanan Hai sebenarnya ini tabungnya belum kepasang tadi ya Hai tapi saya langsung pasang agar kalian tahu posisinya kayak apa kayak gini Hai posisi tabungnya kayak gini kasih ya hai 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 dan selanjutnya di handle nya ya handle nya juga kotak nih kebanyakan pengendara itu enggak seberapa suka kalau kotak yang enak itu yang bulat oval gitu ya Hai ini ada logonya logo CNC ya Hai ktc Hai print dari komputer pakai laser ya Hai jadi salah satu kekurangan Master M yang kotak ini bisa hai 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 karena kotak Hai kinex disini ada emm setelan handle ya ini guys bisa dijauhkan bisa didekatkan sesuaikan untuk kebutuhan kalian cocoknya kayak apa bisa diputar Hai 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 bisa dilihat ya semakin dekat hai 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 oke selanjutnya dari pangkorn ini ya pangkorn setir bautnya 10 L dan untuk kekurangannya yang kedua di masterm ini guys ya sebenarnya bukan kekurangan sih karena mungkin dijual terpisah ya ya enggak ada kabel switch remnya guys ya kabel switch remnya enggak ada Hai sebenarnya sebelumnya ada sih cuman beberapa bulan 200-4 bulan ke depan ketika order lagi nah itu enggak ada kabel switch remnya udah dijual terpisah sama merek kita kue ini enggak tahu ya mungkin karena ada yang versi dua itu yang versi dua lebih mahal lagi guys Oke untuk selanjutnya apalagi ya Oh ya warna catnya ini modelnya model gloss ya gloss lalu apa ya Oh ini guys pistonnya ya lupa aku pistonnya memungkinkan minyak direm bekerja dengan maksimal ya Hai tebel dan ini pistonnya radio guys Hai lebih pakem dan powerful untuk pengeremannya karena searah waktu kita tarik tuasnya searanya lu dari atas ke bawah dan bentuk switch masternya itu sebenarnya harganya murah sih kurang lebihnya sih Rp60.000 dan untuk master mini harganya kurang lebih Rp900.000 guys oke ini yang sebelah kiri guys ya ini kalau untuk satriasi atau fiction kendaraan-kendaraan yang berkopling ini pakai koplingnya ini koplingnya kalau metik ini untuk rem belakang guys ini settingan untuk anu ya settingannya untuk handle nya lalu ini tempatnya untuk kabel kabel rem atau kabel kopling pangkulnya juga sama kayak tadi Hai dan ini dudukan spion Hai dudukkan spionnya kelihatannya sih besar ya untuk gondain ya Hai bisa dilepas guys tenang aja nggak apa-apa Hai lo nggak bisa ini nggak bisa dilepas ini Hai udah pateng Oke gitu aja guys untuk yang kedua ini ya kita lanjutkan yang ketiga hai 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 hai